Intro Saudara-saudari yang tak kasih, selamat pagi berkah dalam. Apakah berani ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pewartaan Injil yang ditawarkan pada kita pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes, bab 14, alat 1 sampai dengan 6. Pada alat pertama, Yesus bersabda, Janganlah gelisah timur, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadamu. Kita manusia sering diliputi dengan rasa kegelisahan, Apalagi situasi saat ini, di mana dunia sedang dilanda virus corona. Banyak yang menjadi kurban, dan semua kalangan terkena dampaknya. Hati kita merasa cemas, was-was, dan gelisah. Yesus pun pernah merasa takut dan gelisah, yaitu di saat ia berdoa di Taman Getsemani. Karena ia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar pada Yesus. Ketika kegelisahan menyerang, ia lari pada Allah, yaitu dengan berdoa. Ia sadar bahwa hidupnya ada di tangan Bapaknya. Maka ia menyerahkan segala sesuatu pada kehendak Bapak. Kita sebagai pengikutnya, juga berusaha untuk meneladan sikap hidupnya. Di saat kita sedih, takut, atau gelisah, kita tetap menarik kepercayaan padanya. Kita malah semakin dekat padanya, yaitu dengan berdoa, menjalin relasi yang terus-menerus, dengan sang punya kehidupan, yaitu Allah, lewat putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus juga bersabda, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka, kita tidak perlu cemas, bingung, dan gelisah, karena kita berada pada jalan yang benar. Yesuslah pemandu aman bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.